Halo sahabat Rari Kampung dimanapun anda berada ketemu lagi dengan saya nah kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya agar buah paneli itu super besar ya sahabat ya nah sebelum lanjut seperti biasa mohon di like ataupun di komentar dan di subscribe agar channel saya lebih berkembang lagi dan tentunya saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan video-video tentang budidaya paneli ya sahabat ya oke sahabat kita menuju ke kebun dan kita lihat bagaimana caranya untuk membesarkan buah paneli ya sahabat ya nah sahabat Rari Kampung ofisial pecinta petani nah ini adalah buah paneli ya sahabat ya jadi bagi pemula mungkin belum begitu familiar atau belum begitu tahu ya seperti apa buah paneli itu nah ini saya perlihatkan ini adalah buah paneli sahabat ya nah lihat buahnya besar sekali sahabat ini kurang lebih sekitar 16 cm dan besarnya serta panjangnya merata sahabat ya nah sahabat pemula yang ingin budidaya paneli jadi saya akan berikan jadi saya akan berikan sedikit tips atau cara bagaimana agar paneli kita itu menjadi besar seperti ini sahabat ya karena paneli yang besar buah yang besar buah yang besar tentu itu harganya akan lebih tinggi daripada paneli yang kecil ataupun kurus ya sahabat ya nah sahabat saya akan berikan sedikit cara pengalaman saya selama ini untuk membesarkan buah paneli ini sahabat ya seperti ini sahabat ya bagi pemula ini saya perlihatkan seperti ini buah panelinya nah ini biasanya digunakan untuk pewangi makanan ya sahabat ya dan ini usia paneli ini sekitar 6 sampai 7 bulan setelah dikawinkan atau polinasi ya sahabat ya jadi belum saatnya untuk dipanen kita tunggu sampai teksturnya atau warnanya berubah menjadi kekuningan ya sahabat ya setelah itu baru kita panen biasanya 8 atau 9 lah maksimal dari setelah polinasi itu baru kita panen agar kualitasnya lebih baik ya sahabat ya nah kembali ke topik tadi bagaimana caranya membesarkan buah paneli seperti ini saya akan jelaskan sedikit yang pertama itu tentu kita harus memupuk paneli dengan baik sahabat ya agar buahnya menjadi besar pohon panelinya sehat nah seperti ini sehat sekali ya batangnya pun besar ya sahabat ya ini karena pemupukan menggunakan pupuk alami saya pergunakan kotoran hewan kambing ya sahabat ya jadi kita pemupukan itu harus benar-benar diperhatikan pemeliharaan paneli juga dan yang terpenting untuk membesarkan buahnya seperti ini di saat polinasi kita harus memperhatikan kualitas ketimbang kuantitas artinya begini dalam satu tandan ini kita maksimalkan hanya 7 batang ya sahabat satu tandan ini kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 jadi kalau 7 batang dalam satu tandan ini maka hasil buahnya akan lebih besar artinya kualitas buahnya akan menjadi super seperti ini ini buahnya besar besar sekali sahabat bisa dibilang seukuran jempol orang dewasa karena kita di saat polinasi hanya melakukan penyerbukan maksimal 7 batang ya sahabat ya kalau lebih dari 7 atau maksimal 10 batang ya sahabat ya kalau lebih dari 10 batang dipastikan buahnya akan menjadi kecil itu ya sahabat ya kuncinya itu disana artinya kita mengedepankan kualitas ketimbang kuantitas kalau kita biarkan dalam satu tandan ini itu bisa lebih dari 20 batang sahabat tetapi kalau kita polinasi semua 20 batang itu kalaupun nanti jadi itu puahnya akan menjadi kecil oke sahabat kita lihat panelis selanjutnya dalam proses polinasi saya sudah polinasi tadi pagi kita lihat sebentar ya sahabat nah seperti ini sahabat ini di saat bunga paneli mekar ya sahabat jadi beberapa sudah saya polinasi kita lihat ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 calonnya ada 9 tetapi yang saya lakukan penyerbukan itu hanya 1 2 3 4 5 6 7 nah ini sudah gugur 1 jadi kita ambil cuma 7 sahabat tetapi untuk jaga-jaga kita polinasi 10 takutnya nanti dari 10 itu ada yang gugur jadi intinya kita dalam satu tandan ini usahakan maksimal 10 tetapi idealnya 7 batang itu akan sangat-sangat menjadi super buahnya sahabat oke sahabat cuma itu yang bisa saya sampaikan pengalaman saya selama ini jadi semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan salam sukses untuk kita semua